maazam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kembali lagi di channel maazam kali ini maazam akan membuat martabak mie bakso salmon jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya mau tau cara pembuatan martabak mie bakso salmon ala maazam tonton terus videonya sampai habis ya biar kalian tau cara membuat martabak mie bakso salmon ala maazam tonton aja dulu videonya siapa tau nanti kalian ingin buat martabak mie bakso salmon yuk kita mulai memasak sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahannya ya bahan yang harus kita siapkan adalah mie disini maazam menggunakan mie 2 bungkus terus mie rasa soto kemudian bakso salmon terus daun bawang daun sop kemudian telur 4 butir bumbunya ini akan kita campur dengan mie kemudian koyanya akan kita taburkan nanti pertama bumbunya kita masukkan dulu di wadah kita masukkan semua bumbunya selanjutnya kita masak mie nya dengan air yang mendidih kita aduk-aduk kalau sudah masak kita tiriskan kita buang airnya dan kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah kita siapkan tadi kita aduk-aduk sampai merata biar bumbunya itu terasa selanjutnya taburkan daun sop dan bawang ke dalam mie tadi dan masukkan telur 4 butir kita aduk-aduk lagi nah ini sudah siap kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dilapisi kertas roti dan dikasih minyak makan kita ratakan kalau sudah rata kita letakkan bakso salmon diatasnya kita atur jarak bakso salmonnya biar kalau sudah masak nanti kita mudah memotong-motongnya dan ukurannya pas dan sesuai kemudian kita kukus nah ini bakso salmonnya sudah mulai mengembang diatas mie nya nah kalau sudah masak kita angkat dan kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan kalau sudah kita potong semua nanti kita keluarkan dari cetakannya dan kita goreng kita panaskan minyak secukupnya kita goreng satu persatu sampai martabak minyak garing kita balik kita balik-balik ya kalau sudah masak kita angkat kita angkat kita tiriskan dulu terlebih dahulu kalau sudah kita tiriskan kita letakkan diatas piring kemudian kita taburi koya yang tadi tadaaa martabak mie bakso salmon alam ma'azam sudah masak martabak mie bakso salmon ini bisa langsung dimakan bisa langsung dimakan dicocok dengan saus sambal ataupun dengan mayonaise jadi resep cembali ini rasanya itu sangat enak loh dan mudah praktis kalau dibuat selamat mencoba selamat mencoba set martabak mie bakso salmon alam ma'azam jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba